Pemirsa kita ke informasi lainnya, Presiden Joko Widodo memberikan tiga instruksi khusus pada Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengenai rencana penyaluran bantuan sosial pada tahun 2021. Kepala Negara meminta bansos tunai disalurkan secara cepat, tepat sasaran dan dipastikan tidak diselawengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita ingin tekankan yang pertama, bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari. Saya sudah sampaikan ini kepada Pak Menko, tapi ini adalah Bumensos. Januari awal harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, yang dulu diberikan dalam bentuk sembako, terutama untuk Jabodetabek, sudah kita putuskan sekarang tunai lewat pos atau lewat bank, buat banking system. Jadi, jangan sampai mundur bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyakut daya ungkit ekonomi, menyakut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan. Yang kedua, data penerima ini harus betul-betul sudah clear sehingga tepat sasaran. Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan data. Kemudian yang ketiga, ini sudah saya ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di Bacos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akaun bekening penerima manfaat. Jadi, proses digitalisasi data Bancos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan. Terima kasih.